Bapak dan Ibu dimana saja berada selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNS B3K dan juga honorer Semoga pada kesempatan ini kembali admin dapati Bapak dan Ibu sekalian berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Bapak dan Ibu sekalian pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi yang diperoleh dari naik pangkat Bahwa gebrakan baru kemdikbud tunjangan guru TK, SD, SMP, SMA atau SMK akan ditransfer langsung ke guru Nah mari Bapak dan Ibu sekalian simak informasi berikut ini Namun sebelum admin melanjutkannya admin berharap dukungan daripada Bapak dan Ibu Untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Mari Bapak dan Ibu sekalian simak informasi berikut Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kemdikbud menyampaikan berita baik Yang akan merubah sistem penggajian dan tunjangan guru tahun 2024 Salah satu tayangannya saat rapat antara mendikbud dan DPR RI disiarkan oleh TV Parlemen Untuk tahun 2024 beliau Nadi Makarim merancang sistem penggajian guru yang baru Informasi ini penting dan bagus bagi semua guru terutama guru dengan atau non sertifikasi Nah Bapak dan Ibu sekalian bahwa pemerintah telah memungkinkan empat kementerian Berbicara satu sama lain kementerian pendidikan dan kebudayaan Kementerian keuangan, kementerian dalam negeri dan kementerian PAN-RB Salah satu topik diskusinya adalah solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan efisiensi sistem gaji guru Tunjangan guru tahun 2024 dan rekrutmen guru terbaru Karena tujuan utamanya adalah menyudahi sistem yang tidak berkesudahan Yang menyebabkan tenaga honorer guru tidak pernah berakhir dengan adanya dana perekrutan yang tidak sesuai kebutuhan Nah Bapak dan Ibu sekalian dengan kata lain melalui marketplace guru Solusi inovatif ini harapannya akan menjadi solusi permanen untuk masa depan Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Indonesia Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Menawarkan marketplace guru Konsep ini bertujuan untuk memperbaiki proses rekrutmen guru Yang selama ini masih menghadapi beberapa masalah Ruang talenta guru juga dikenal sebagai marketplace guru Adalah daftar semua guru yang diisinkan untuk mengajar Pada akhirnya ruang ini akan tersedia untuk seluruh sekolah di Indonesia Pola perekrutan yang semula terpusat akan diubah menjadi pengangkatan setiap saat Sesuai kebutuhan sekolah tentunya dengan guru yang sesuai dengan kompetensi yang berlaku Nah Bapak dan Ibu dimana saja berada Selanjutnya keputusan tersebut mencakup hal-hal berikut terkait dengan perubahan kebijakan antara lain Yang pertama anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ada di pemerintah daerah dialihkan ke sekolah Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah yang berbeda dengan rekening bos Jadi sistemnya mirip dengan pen transferan dana bos yang mana dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening sekolah Tetapi anggaran gaji ini hanya boleh digunakan untuk menggaji guru yang melalui marketplace guru Hal yang kedua sekolah bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai dengan formasi Nah terkait dengan ini Bapak dan Ibu pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat Tetapi bervariasi setiap tahun tergantung pada jumlah siswa Sekolah tidak perlu menunggu perekrutan tahunan untuk memenuhi kebutuhan guru saat ini Mereka dapat merekrut kapan saja sesuai dengan kebutuhan sekolah Asalkan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat yang didasar pada data DAPODI Kemudian yang ketiga perekrutan melalui marketplace Hanya marketplace calon guru yang dapat digunakan untuk merekrut guru berkompetensi agar sekolah dapat memanfaatkannya Semua calon guru otomatis akan diangkat sebagai ASN menjadi P3K jika sekolah telah merekrutnya Yang keempat Bapak dan Ibu pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelanjaan sekolah Nah sistem pembelanjaan pembayaran hanya guru yang teraftar di daftar sekolah Sehingga tidak ada lagi guru honorer yang menerima sesuai kebutuhan Sistem ini berlaku untuk guru yang dibebaskan melalui pasar guru Tujuannya adalah untuk menghentikan penghentian guru honorer dan memastikan bahwa semua hak guru digunakan secara wajar Nah Bapak dan Ibu sekalian karena ini masih merupakan inisiatif atau inovasi Kemdikbud Kita harus menunggu keputusan akhir Hingga ada kebijakan secara resmi yang diumumkan oleh pemerintah Dan hanya dipaksakan untuk guru yang direkrut melalui marketplace Karena tujuan utamanya adalah menyudahi sistem yang tidak berkesudahan Yang menyebabkan tenaga honorer guru tidak pernah berakhir Dengan adanya peluang yang tidak sesuai kebutuhan Harapannya rencana atau wawasan inovasi ini akan mempermudah Serta menjadi praktis mengenai penggajian atau memberikan tunjangan kepada guru tahun 2024 Sehingga menghindari keterlembatan penerimaannya Nah jadi itulah informasi mengenai gebrakan baru Kemdikbud Tunjangan guru TK, SD, SMP, SMA, atau SMK akan ditransfer langsung ke guru Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian Semoga informasi ini dengan sistem yang menjadi wacana atau perencanaan dari Kemdikbud ini Ini akan segera direalisasikan atau disahkan Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian Akhir kata admin ucapkan terima kasih